Next leg. Rapat penanganan wabah penyakit mulut dan kuku digelar pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BNPB menyikapi kasus PMK yang masih tinggi, sehingga membuat Bengkulu urutan ke-8 nasional, kasus tertinggi. Meski demikian, Pemprov Bengkulu menyebut, kasus PMK di Bengkulu saat ini mulai melandai, karena dalam beberapa hari terakhir tidak ditemukan kasus aktif baru. Dari total 8.901 kasus, 6.356 diantaranya sudah menyatakan sembuh, dan hanya tersisa 2.470 kasus aktif. Agar wabah PMK tak terus meluas, sapi yang positif diminta segera dilakukan pemotongan. Sebagai gantinya, peternak akan mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah, dengan besaran perekor ternak, yakni 10 juta rupiah untuk sapi, 1,5 juta rupiah untuk ternak kambing, dan 2 juta rupiah untuk ternak babi. Itu yang disarakan sudah dipotong, jadi rentetannya itu lebih pas gitu ya. Misalnya satu daerah, tinggal satu atau dua nyatakan itu mempengkak oleh POV, kemudian dilakukan penolongan pesarat dengan dokumentasi yang betul-betul palit gitu ya tentunya, kemudian ya seluruh kelengkapan penyertanya itu harus dipenuhi gitu. Yang jelas tambahan hariannya itu tidak terlalu seperti di awal-awal dulu ya, sekarang ini sudah melandai gitu ya. Tadi kita lihat ya angka kesembuhan juga sudah lebih dari 60 persen gitu ya. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan vaksinasi hewan ternak di setiap daerah. Total, sebanyak 20.273 hewan ternak sudah disuntik vaksin. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu Kompas TV, Bengkulu Kompas TV, Bengkulu